Jabar versus DKI akan memulai jadi masyarakat. Pada pertandingan awal di Pol A tersebut, Sumbar mendapat jatah pukul terlebih dulu dan berhasil mengumpulkan poin 50, namun target poin 50 tersebut berhasil dicapai Jabar dengan skor 53. Pertandingan kedua, Sumbar berhadapan dengan Bali. Bali yang mendapat kesempatan memukul terlebih dulu, berhasil mengumpulkan poin hingga 55, namun Sumbar gagal mencapai target tersebut yang hanya terhenti di poin 46. Atlet kriket Sumatera Barat, M. Agung Gunawan, usai pertandingan mengatakan bahwa ia bersama rekan-rekannya belum beruntung dalam kategori sukses tersebut dan ia juga mengeluhkan cuaca yang cukup panas di Papua. Sementara terkait strategi yang diterapkan, ia mengatakan bahwa Sumbar tak kalah baik dari daerah lain, hanya saja keberuntungan belum berpihak kepada Sumbar. Ia juga mengatakan bahwa di kategori sikses Sumbar juga tidak ada target, namun di dua kategori Ektis dan T20 Sumbar akan lebih diunggulkan. Sementara itu, pelatih kriket Sumbar, Heru Afrian dan Triputra Junaidi, menanggapi bahwa pertandingan tersebut Sumbar hanya belum beruntung saja. Heru optimis bahwa di kategori Ektis dan T20, Sumbar bisa raih medali pada PON 20 Papua 2021. Dari Papua, temeliputan INews melaporkan.